negatifnya tapi gak nyala kalian tinggal balik aja yang tadi ke sebelah sini nah tinggal dibalik kabelnya yang sebelah sini tinggal diputer oke langsung aja kita perhatikan untuk nyalanya tuh halo bosku untuk kalian sebelum kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di zona channel untuk kalian yang lagi cari lampu kedip otomatis nyalanya strobo dan gak perlu tambah modul saya ada solusinya saya ada lampu led yang ini 18 mata untuk harganya sekitar 18 ribu ya nanti kalian kalau berminat bisa komen di bawah video bisa komen aja bang saya mau atau kirimin linknya seperti itu ya ini untuk lampu led yang 18 mata ini sudah kedip otomatis dan tanpa menggunakan modul lagi kabelnya juga cuma 2 biji atau 2 tinggal disambunginnya ke jalur jalur lampu kota bisa lampu rem bisa ke aki langsung juga bisa oke langsung aja ya saya akan tes untuk nyalanya nanti supaya kalian bisa langsung lihat dulu kalau sudah cocok tinggal order ya nanti tinggal komen aja bang saya mau kirimin linknya oke nah lampu ini sudah dilengkapi dengan double tip juga di belakangnya ini double tip ya ini kalau mau pasang tinggal dibuka aja di klotok seperti ini ya ini sudah lem kalau sudah dibuka tinggal tempel di kolong motor atau mobil atau bug atau dimanapun bisa bisa juga buat di ruangan kalau di ruangan itu beda lagi kalau di ruangan kalian butuh adapter ya butuh adapter supaya bisa arus listrik rumah menjadi arus 12 volt nah misalkan sudah dipasang ini kan sudah terpasang ya maksudnya sudah dipasang kabelnya ke positif negatifnya tapi gak nyala kalian tinggal balik aja yang tadi ke sebelah sini nah tinggal dibalik kabelnya yang sebelah sini tinggal diputer nah ini oke langsung aja kita perhatikan untuk nyalanya tuh nyalanya kan ada tiga warna merah biru sama kuning ya modenya itu kalau nyala berganti-gantian bos berganti-gantian tuh keren ya berganti-gantian modenya juga ganti-gantian ini gak perlu tambah modul lagi ya sudah langsung kedip otomatis tuh wow mantep banget ya kalau disambunginya rem ya saya jelaskan kalau disambunginya di rem itu kalau pas di rem dia akan nyala seperti ini kedipnya beda dengan di lampu kota di lampu kota kalau udah lampu kota nyala otomatis lampunya akan nyala terus ya sama dengan lampu kotanya lampu kotanya kan hidup terus ya jadi lampu kotanya hidup terus otomatis lampu led yang ini nyala terus itu kalau disambunginya ke lampu kota kalau disambunginya ke rem kalau pas di rem baru nyala ya sama juga dengan disalurin ke kabel kontak kontak on lampu ini akan on ya jadi solusinya kalau gak mau nyala terus kalau disambungin ke kabel kontak atau lampu kota ditambahin saklar aja ya jadi misalkan di kontak on lampu ini nyala pakai saklar dulu saklarnya dipasang di lampu ini ya misalkan kontak on lampu ini on kalau mematikan lampu ini yang variasi tinggal dimatikan untuk saklarnya aja nah nanti saklarnya akan otomatis mematikan lampu variasi ini ya seperti itu dan kalian bisa komen nanti gimana cara bikin saklarnya atau pembeliannya dimana silahkan komen aja nanti tak jawab dengan video ya atau dengan praktek langsung ya seperti itu oke bosku semoga bermanfaat ya apabila kalian suka silahkan like video ini share ke teman kalian yang lagi cari-cari informasi tentang lampu led atau tentang pemasangan lampu led atau pemasangan saklar dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan tentang masalah lampu atau variasi motor lainnya tak tunggu komennya untuk kalian dan tak jawab dengan video sekian video kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan salam sukses untuk semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati